Saya menyampaikan apresiasi untuk semua kawan dan sahabat yang memberikan berbagai argumentasi. Argumentasi yang terkait dengan mungkin memberikan apresiasi maupun memberikan ya istilahnya jangan ponga lah kira-kira begitu. Kalau Fadlizon menggunakan istilah itu saya pikir ya tidak apa-apalah. Yang pasti pemilu dan kampanye sudah selesai kan itu sudah selesai. Begini kalau kita setuju dengan demokrasi yang kita pakai di Republik ini sebagai satu sistem tata kelola orang berpolitik, orang bernegara maka saya pikir istilah dari dynasty dari satu turunan keluarga kemudian untuk melanjutkan sustainable dari sebuah kepemimpinan dari gen dan darah yang sama. Maka menurut saya anak-anak muda orang-orang yang hidup di era demokrasi dan pasca reformasi ini tidak boleh lagi menggunakan istilah dinasti. Saya pikir ini paling tepat kenapa? Karena pertama kita memberikan satu pembelajaran kepada publik di tanah air bahwa istilah-istilah yang membuat manusia terkungkung kemudian tidak bisa menggunakan hak berpikir dan berbuat itu tidak boleh lagi terjadi di Republik ini. Itu mengungkung berarti? Ya, sebab kalau kita masih menggunakan istilah-istilah dinasti itu artinya bahwa kita masih terkekang dengan gaya-gaya hidup lama, gaya-gaya hidup Orde Baru. Karena itu saya menghindari pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada bagaimana kekejaman Orde Baru itu. Karena orang-orang itu tidak merasakan ditahan, dipenjara, digebukin, dipopor dengan pantas senjata, tidak merasakan. Tapi saya merasakan itu. Ya, sebagai mahasiswa, kemudian orang itu saya kalau sudah masuk lagi di wilayah itu saya terganggu. Jadi ketika bicara tentang dinasti itu, itu yang kami tantang pada periode itu. Saya di keramat lima loh. Ini masih ada tanda sanggur. Masih ada tanda sanggur. Ini pantapistol. Ini kepala saya, bocor. Coba lihat. Ya, kaki-kaki saya masih ada. Ini tanda setrika. Coba lihat. Maksud saya, jangan lagi kita menggunakan diksi-diksi. Ya, kalau kawan-kawan belajar tentang teori komunikasi itu, di Little John, The Mass Communication itu, chapter lima ada bahasan khusus tentang the content analysis. Pilihan-pilihan kata. Kenapa? Karena pilihan kata itu memberikan warna tersendiri terhadap power back mind. Pikiran di belakang itu. Jadi kalau orang bicara tentang, kenapa saya memasuk wilayah ini? Karena saya, sahabatku tadi, si Fadlizon bilang, kalau bukan haji mumpung, apa tadi? Politik dinasti haji mumpung. Politik dinasti haji mumpung. Jangan. Jangan lagi membawa wilayah itu ke sana. Karena kalau hari ini kita bisa menggunakan, memberikan sebuah penghormatan dan penghargaan terhadap sejumlah kriteria-kriteria yang memenuhi syarat bagi seorang anak muda, bagi seseorang yang memenuhi syarat untuk dia bisa menjadi wali kota, bupati, gubernur. Ya, kita berikan apresiasi dan dukungannya. Kawan, kalau kita mau bicara dengan jujur bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sudah mentakdirkan bahwa dia terlahir dari ofum dan spermanya Pak Jokowi. Sudah, sudah deh pakai kalimat begitu. Bagaimana mungkin Anda bisa menggugat takdir Tuhan terhadap kelahiran seorang Gibran dari anak turunannya Pak Jokowi dengan Ibu Iryana. Sudah ini Tuhan mentakdirkan seperti itu. Allah mentakdirkan saya sebagai anak kopral, anak tentara yang tidak boleh berdemonstrasi di zaman Orde Baru, sebab kalau ditahu anak tentara pasti habis dilipat-lipat. Tapi Tuhan mentakdirkan perjalananku dengan cara sendiri sampai hari ini masih ada. Saya berkali-kali kan bilang, kawan-kawan tahu, Indra tahu, Titit tahu, Ara tahu, saya ini adalah direktur politiknya Koalisi Merah Putih. Ya kan? Tapi hari-hari juga kita berhadapan dengan Ara pada periode kemarin. Tapi kan perjalanan waktu dan ruang membuat kita melihat, mendengar, dan melakukan satu perubahan. Karena kita bukan malaikat. Kita ini manusia biasa Bapak. Orang-orang Islam itu berpendapat bahwa al-imanu ya jidu wa yangkus, iman itu keluar masuk, pagi orang bisa beriman, malam orang kembali dengan perilaku lamanya. Malam orang beriman, pagi dia kembali dengan perilaku yang anunya. Jadi maksud saya begini, kalau dari sisi-sisi pernyataan seperti tadi Indra memulai dengan beberapa pernyataan diksi yang dikemukakan oleh Gibran, saya sendiri pernah bertanya langsung kepada Bapak Presiden. Dan Presiden bilang, tanya langsung, sono, sono sama Gibran. Sono, sono, sono Gibran. Karena dia memulai pikiran ini tidak pernah membicarakan dengan saya. Jadi bukan ini permintaan dari Pak Jokowi, Gibran maju dalam wali kota ini. Jadi saya tidak mendengar dari orang, tapi saya ajak bicara. Saya tanya sama Presiden, kenapa? Saya bukan juru bicara Presiden, tetapi saya berkali-kali juga harus tampil untuk melakukan klarifikasi terhadap semua tuduhan. Kenapa? Karena desiminasi informasi. untuk meluruskan satu pesan, agar pesan itu bisa sampai kepada publik yang banyak. Itu sebabnya saya keberatan, kalau ada orang masih terus menyebarkan berita hoax, mencaci, mencibiri, pasti saya melakukan perlawanan. Kalau dia brutal, saya dua kali brutalnya. Dua kali brutalnya. Ya? Ya. Nah, kaitannya dengan Jokowi, saya mau bilang kepada teman-teman sekalian. Ya. Tidak boleh saya bersumpah, tapi saya hakkul yakin, ainul yakin. Untuk urusan Jokowi dengan dirinya sudah selesai. Untuk urusan dunianya sudah selesai. Sebab, begini, saya pernah melihat satu kali bagaimana marahnya Jokowi, ketika perilaku-perilaku seratus, dua ratus tahun yang lalu, orang menggunakan akses Presiden untuk memenangkan satu proyek, seratus, dua ratus tahun yang lalu. Presiden-Presiden seratus, dua ratus tahun yang lalu. Jangan saya bilang dalam waktu dekat, nanti bermasalah lagi. Jadi, Presiden-Presiden yang seratus, dua ratus tahun yang lalu, karena saya sudah ada, waktu Om Rudy saya ada. Saya ikuti perkembangan itu. Jadi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat kawan saya yang membawa, dan saya melihat bagaimana sikapnya Jokowi. Ketika ada orang yang menggunakan akses nama dan keluarganya untuk kepentingan partai. Dan itu dia marah luar biasa. Kalau itu anaknya, datang dari anaknya sendiri bagaimana? Saya sampai hari ini tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat. Terkait dengan masalah main-main proyek itu. Jadi, maksud saya bilang begini, kalau untuk urusan dirinya sudah selesai, urusan dengan dunianya, hidupnya sudah selesai. Maka, tidak pernah ada terbetik dalam pikiran saya, kalau beliau sedang berpikir untuk membangun satu dinasti baru yang diistilahkan oleh banyak orang, terhadap kelanjutan kepemimpinan dari seorang Presiden Joko Widodo. Itulah yang saya kira begini. Pada poin yang kedua, saya mau bilang bahwa, mari kita tetap melihat ini. Saya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan mengutus Pak Ara datang untuk menjelaskan tentang sikap partai dari hasil penjelasan Pak Hasto tadi, Pak Sekjen. Dengan begitu, maka, ini juga belum tahu apakah memang PDIP mau calonkan dia atau tidak. Tetapi mekanisme dan proses itu sudah dilalui. Saya ini kan juga sedang dilalui. Kami ini kan orang partai politik. Anda tahu saya pernah di partai Bulan Bintang, saya sekarang di partai Golkar, meskipun cuma anggota. Sudah hampir dua tahun lebih saya tidak pernah datang di DPP, karena saya aktif di istana. Saya tahu, saya pernah menjadi calon wakil gubernur Papua Barat, dan saya harus terdepak, harus tertinggal jauh ke sana kemari. Meskipun saya setelah menyiapkan anggaran untuk itu. Kenapa? Karena ada teman-teman yang tidak terlalu aktif, dan saya waktu itu adalah ketua DPP, dan ada arus orang luar. Apa yang mau saya bilang dari sini? Kalau di partai politik itu, ada yang disebut dengan kader internal dan kader eksternal. Saya tidak tahu kalau ini teman-teman di luar juga mengerti, terhadap bagaimana melihat sosok Gibran, yang ayahnya dicalonkan oleh PDIP, dan yang ayahnya adalah kader PDIP, dan ayahnya hari ini menjadi presiden, dari partai sokongan terkuat adalah PDIP. Saya punya keyakinan, dan saya pernah mendengar Gibran sendiri mengatakan bahwa, sebagai kader, saya harus melalui proses yang ada. Meskipun pada waktu itu, ada yang sudah diproses di Solo dan seterusnya. Ketiga, saya ingin menyampaikan kesimpulan ketiga. Saya mau bilang kepada kawan-kawan bahwa, Presiden Joko Widodo telah mendahului satu proses yang bagus. Dia telah memulai satu, membuka satu perubahan baru. Sebagai seorang anak tukang bambu, sebagai seorang anak sopir mobil bambu, hari ini insinyur yang rumahnya pernah juga digusur, dan lain-lain, dia berangkat dari bukan seorang anak jenderal, bukan seorang anak presiden, bukan seorang anak menteri, dan lain-lain, dia bisa sampai pada tingkat puncak tertinggi dari sebuah kepemimpinan dengan cara demokrasi, menjadi seorang presiden. Semoga langkah ini, kemudian anaknya juga bisa menjadi seorang politisi yang baik, dan bisa saja dia terpilih, bisa saja dia tidak terpilih.